Sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Jalan Kelurahan 2, Dorensawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Kecepat kebakaran diduga dari sebuah colokan listrik yang menimbulkan percikan api, kemudian menyambar bahan material di lantai 2 rumah. Warga langsung berusaha membadamkan api dan menghubungi pihak pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Petugas berhasil membadamkan api satu jam kemudian. Tidak ada perban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Dorensawit.